Halo semuanya, selamat datang di podcast Matematika, bisa apa sih? Nah, episode kali ini adalah episode yang cukup spesial karena untuk pertama kalinya saya upload video podcast saya ke Youtube biasanya enggak ada videonya, cuma audio doang tapi saya rasa kalau misalnya ada videonya mungkin akan lebih engaging ke para pendengar sekalian jadi selamat menikmati dan kalau misalnya ada keanehan-keanehan yang para pendengar sekalian lihat ya mohon dimakuih karena ini pertama kalinya saya pakai video jadi editingnya juga masih agak berlampakan nah tapi narasumber saya yang satu ini sangat inspiratif jadi langsung aja kita dengerin nah pembicara saya yang satu ini adalah seorang mahasiswi dokter juga yang sekarang lagi menempuh studinya di University of Melbourne langsung saja kita sambut Giovanni Gracianti halo Giovanni halo Kevin, halo semua apa kabar nih Giovanni? luar biasa, walaupun masih di lockdown lu bisa tetap enjoy lah jalan sedikit mantap, mantap nanti kita cerita-cerita lagi ya tentang lockdownnya soalnya aku juga penasaran sih sama gimana perspektifnya orang Melbourne nih lockdown di sana gitu ya nah tapi kita ini aja dulu mungkin perkenalan dulu Giovanni singkat kepada para pendengar? mungkin lebih keperkenalan apa yang sedang dilakukan ya sekarang saya sedang menempuh program doktor seperti Kevin sampaikan di University of Melbourne tepatnya di Fakulti Business of Economics Center for Actual Studies jadi saya ambil PhD in Actual Studies ya sambil juga ajar di fakulti ini dari semua narasumber apa yang aku ini ini pertama kali nih kayaknya ini Actualia nih oke iya aku kemarin kan cari-cari siapa ya siapa yang lagi ambil di PhD di bidang Actualia gitu ternyata namun Giovanni jadi aku seneng banget sih bisa noporong-noporong sama Giovanni jadi Giovanni tuh backgroundnya dulu matematika ya S1-nya mungkin bisa cerita dikit dari itu S1 terus sebelum sampai Melbourne karena sangat inspiratif loh para pendengar kalau misalnya kalian mendengarkan saya ketanya Giovanni ya gitu ya mungkin sesuai dengan podcast kita ya matematika bisa apa sih gitu kan jadi mungkin pertanyaannya sering Kevin tanya kenapa sih pilih matematika gitu ya kalau jawaban singkatnya ya dari saya dan mungkin versi serunya gitu singkat dan serunya adalah karena salah isi form karena salah isi form boleh oke tapi gini ceritanya gini jadi saat saya kecil orang tua saya melihat potensi saya itu ke arah profesi keuangan gitu jadi mereka mengarahkan saya ke akutansi khususnya karena mereka percaya bahwa mereka melihat bahwa dasar dari ilmu keuangan itu akutansi jadi sehingga sudah lama menargetkan yang satu akutansi nah saat isi form mulai pendaftaran ada formulir biasiswa gitu ada tiga kolom jadi ada protos pertama protos kedua protos tiga nah akutansi itu ada di kolom kedua nah sehingga pastinya saya centang dong akutansi untuk kolom peratas kedua nah saya pikir harus juga isi kolom pertama dan ketiga nih jadi dari kolom pertama dari sekian banyak pilihan saya yang paling mungkin diantara yang gak mungkin gitu ya kayak fisika dan lain-lain gitu jadi kayak matematika terapan gitu jadi saya centang itu juga nah pengumuman nih gitu ya nah hasilnya saya diterima dengan biasiswa untuk S1 matematika di UPH nah saat itu orang tua saya juga jadi baru menyadari bahwa akutansi itu benar adalah dasar dari ilmu keuangan ya tetapi matematika itu lebih dasar lagi gitu bahkan hampir dasar dari semua ilmu jadi ceritanya kita oke kita lanjut dengan matematika karena juga di UPH itu matematika terapan saya bisa lah ngikutin kalau terapan gitu ya ditambah pertama kali ada program double degree disana dengan teknik informatika dengan IT jadi pikir sekali dayung dua pulau terlampau wilayah tapi tetap saya penasaran dong tentang formulir itu gimana kalau kita mau untuk masuk akutansi kan saya tuh ke kampus sama teman-teman katanya sebenarnya centangnya kolom kedua itu aja jadi nggak perlu isi kolom 1 dan 3 gitu nah tapi saya yakin gitu ya ketidaktahuan saya itu dalam isi formulir dan akhirnya saya di matematika tuh sudah diatur yang maha kuasa gitu dan saya bersyukur saya dan orang tua peka gitu dengan tentunannya dan semakin ke masa sekarang ini ya semakin yakin bahwa itu semua jelas sih tentunan Tuhan gitu jadi itu pertama di S2 buktinya nggak kapok gitu ya dengan matematika tetap bisa survive dengan matematika saya lanjut S2 nya matematika juga di Inggris khususnya programnya itu gabungan masih tetap terapan dan itu gabungan tiga sekolah School of Mathematics nya School of Computer Science nya dan bisnis schoolnya di Nottingham University di UK jadi nama masternya tuh Master of Science in Numerical Technics for Finance wow panjang ya iya panjang ya metode numerik lah kalau teman-teman matematika tahu ya salah satu mata pelajaran ada metode numerik, ada PDP numerik ya differential partial gitu tapi diaplikasikan lebih spesifik untuk dunia keuangan ya jadi mulai ada keuangan-keuangannya gitu ya jadi mulai dari saat itu udah ada percikan-percikan itu lah oh percikan-percikan nah pulang dari S2 dari Inggris saya bantu orang tua di bisnis konsultan pengembangan SDM pengembangan sebuah manusia jadi gak bersentuhan lah dengan matematika istirahat dulu ya kenapa? istirahat dulu istirahat dulu gitu kan nah tapi saya ketangkep dalam rekruti PSA pemimbing skripsi S1 saya dan beliau itu mentor saya hingga saat ini Ibu Helena Margareta beliau tahu saya sudah balik Indo gitu balik Indonesia ketemu ngobrol-ngobrol terus beliau bilang aduh sayang ilmunya nanti lupa beliau bilang seenggaknya supaya gak lupa ngajar ya sambil ngajar kan dan beliau bilang saya masih ingat sampai sekarang kita tidak tahu ke depannya gimana kalau memang jalan Tuhan kamu di akademik ya bisa lanjut kalau bukan ya gak ada ruginya gitu jadi mulailah saya jadi dosen di UPH awal 2014 dan ternyata ya saya melihat pintu-pintu ajaib terbuka justru ketika saya mulai jadi dosen itu gitu jadi saya sebagai dosen tamu lah istilahnya jadi dalam seminggu ada satu hari saya dedikasikan untuk mengajar gitu ya sedikit ceritanya tentang ajar jadi sebenarnya saya tidak terlalu suka bagian ngajarnya gitu tapi saya suka banget ketemu mahasiswa mahasiswa-mahasiswa gitu saya suka people development memang saya suka sekali mengikuti perjalanan orang gitu menempuh pahagilannya gitu menempuh karir ya gitu nah saat jadi dosen itu saya ketemu murid-murid luar biasa dan cemerlang salah satunya Kenny itu yang pernah di podcast ini juga benar-benar sedang PhD di ANU ya sekalian promosi bisa didengar juga podcast-podcast yang lain betul nah ya sampai saat itu pun itu berarti tahun 2014-an ya itu belum ada aktuari ya di hidup saya belum ada belum ada nah mulai nih mulai kenal aktuari itu baru mulai tahun 2015 padahal tuh kampus S1 saya tuh UPH itu sudah ada aktuari sejak tahun 2005 itu lama bahkan angkatan S1 saya itu setengahnya tuh mengambil matematika aktuari ya kan saya matematika yang lebih ke IT ya lebih ke teknologi informasi setengahnya angkatan itu ke aktuari ya tapi saat itu memang anehnya ya pas saya kuliah saya sama sekali tidak penasaran dengan nol banget tentang apa apa aja sih matematika aktuari yang mereka pelajari gitu profesi aktuari juga belum belum saya pahami gitu nah tapi saat saya menjadi dosen barulah saya mulai sedikit-sedikit paham karena kan murid-murid saya ada yang menuju matematika bisnis ada yang menuju matematika komputasi tapi ada juga matematika aktuar jadi saya harus paham dong jadi mulailah sedikit penasaran lalu baca-baca program S2 ilmu aktuar ya di salah satu universitas di Kanada entah kenapa saya langsung tertarik karena keren banget deskripsi programnya jadi walaupun sudah S2 bayangin udah S2 nih kan sebelumnya udah S2 nih tapi bisa tertarik lagi ambil S2 lagi saking nih program keren kerennya apa ya karena mereka justru menerima kandidat yang nol banget tentang aktuari ya tapi backgroundnya numerik jadi mereka itu sedang welcome orang yang nol aktuari aktuari ya tapi backgroundnya matematika atau engineering atau ekonomi gitu untuk dari nol mereka bisa jadi profesional aktuari ya karena lulusannya juga memang dipersiapkan sangat ke industri gitu nah ini tahun 2015 ya jadi saat itu tahun 2015 tapi flashback ini jadi nostalgia-nostalgia gak apa-apa ini insight yang menurutku bagus loh buat diketahui orang oke jadi itu tahun 2015 ya saya lihat program ya di salah satu universitas di Kanada nah flashback ke tahun ketiga tahun sebelumnya tahun 2012 saya lagi jaman ngerjain skripsi tuh jadi S2 S2 aja belum gitu ya S2 ke UK aja belum belum jadi dosen lah apalagi nah saat saya jadi aktivis mahasiswa saya cukup ya semangat lah saat S1 aktif ya nah suatu hari itu saya jalan di depan suatu gedung kampus berpapasan dengan pembantu rektor 3 VP3 biasanya bagian kemaasiswaan nah beliau itu keluarga negaraan Kanada namanya Mr. Kirk ini cuma papasan doang ya tapi tiba-tiba entah beliau berpikir apa cuma say hello lalu bilang you know what di Kanada ada sekolah matematika yang bagus namanya University of Waterloo uh saya jadi merinding kalau ingat kejadian itu karena tahun 2012 itu ya saya cuma bilang oh ya oh wow oke terus udah lewat gitu aja saya gak gak excited setelah itu tapi balik lagi nih ya kita ke tahun 2015 ya cerita saya tentang program S2 keluar yang keren itu ternyata di University of Waterloo wow di Faculty of Mathematics jadi biasanya matematika itu kan departemen ya jadi departemen matematika di bawah di University of Waterloo itu matematika itu fakultas wow jadi iya namanya faculty of mathematics bukan departemen dan ketika saya disertanya lebih mencengahkan lagi School of Computer Science ilmu komputernya ada di bawah faculty of mathematics wow jadi saya baru ngerti tiga tahun kemudian gitu ya apa yang pengatur rektor tiga saat itu saya mampaikan jadi dengan pernah denger tiga tahun lalunya itu kepincut juga dengan program S2 saya apply kalau saya ingat lagi sepertinya dorongannya cukup ada divine apa ya divine intervention intervention lah untuk saya kan bayangin ngapain gitu S2 lagi gitu kan jika ada pula jauh gitu jauh gitu dingin saya tropical lady lah gak gak cocok jadi jadi saya masih ingat progresnya ada seleksi wawancara ada tes matematika via call saya waktu itu lagi di tempat kakak saya di bitum jadi masih masih ingat lah perjalanannya nah sedikit cerita dulu nih kalau Kevin tahu lima tahun terakhir ini di Indonesia mendadak kayak mendadak ya dalam tanda kutip aktuaris dan ilmu aktuaris lagi booming banget bener gak? betul bener banget lima tahun terakhir nah saat ini saya bisa bilang gitu ya kehebohan ini gitu ya kehebohan yang baik ini mulai terkenalnya ilmu aktuaria dan profesi aktuaris ini ada kontribusi besar salah satunya proyek pemerintah Kanada yang dalam ini adalah Global Affairs of Global Affairs Kanada JAC mereka bekerjasama dengan pihak Indonesianya adalah Otoritas Jasa Keuangan OJK jadi salah satu tujuan proyek ini mengembangkan ilmu aktuaria di Indonesia sehingga berdampak juga meningkatkan jumlah aktuaris karena secara populasi Indonesia aktuaris itu kita masih sedikit gitu ya jadi nama proyeknya ini adalah REHADI proyek singkatan dari Risk Management Economic Sustainability and Actual Science Development in Indonesia panjang jadi singkatnya REHADI nah pada tahun 2015 ini baru dimulai nah saya penerima beasiswa pertama dari proyek ini untuk program Master Actual Science di University of Waterloo, Canada jadi ternyata ya memang Tuhan sudah siapkan juga dananya gitu ya karena saya saat apply di awal tahun 2015 bulan Januari tak mengapa saya yakin pasti ya Tuhan akan sediakan kalau memang jalannya gitu jadi kita jalan aja apply aja gitu kan nah saat saya berangkat ke Kanada pun ya banyak mujizat lah pisahnya akomodasi semua bener-bener karena kurang dari sebulan persiapan aja saya diterima sekitar bulan April tapi finalisasi beasiswa tuh baru sekitar Juli Agustus jadi saya kurang dari sebulan harus persiapan semuanya dan ya deg-degan tapi seru tapi paling menariknya itu adalah saat itu penandatangan kerjasama Raya di proyek jadi pemerintah Kanada antara OJK dengan pemerintah Kanada baru terjadi justru saat saya di Kanada jadi proyeknya itu baru tanda tangan gitu ya sebenarnya pasti udah dari sebelum-sebelumnya tapi baru tanda tangannya itu pada saat saya di Kanada sehingga pada semester awal itu beasiswa saya itu dari langsung dari universitas jadi dalam sudi universitas baru next-nya itu dari Readi dan ya sambil tindah tangan gitu ya iya karena waktu itu kan belum kalau belum sah mulai proyek belum bisa mengeluarkan dana kan tapi ya tetap bisa di apa ya di akomodate gitu ya akomodate ya 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 puji Tuhan terus yang saya bilang saya bisa bilang tuh hingga saat saya berangkat tuh ya dari berangkat ke Kanada dari skala 0 sampai 10 saya tahu tentang aktuarnya tuh cuma 0,01 tapi ya ada pepatah kan tak kenal maka tak sayang kan kan ada itulah dari yang 0,01 gitu ya pengetahuan tentang aktuaria saya jadi suka gitu dan saya bisa bilang juga di Kanada gitu dingin-dingin di utara itulah saya mendapatkan calling mendapat calling saya gitu mendapat panggilan hidup biasanya biasanya panggilan hidup itu kan profesi ya tapi ini panggilan terhadap ilmu jadi saya merasa sekali saya terpanggil di ilmu aktuaria ini gitu jadi saya pulang dari Kanada kembali jadi dosen awalnya mengarah ke yang numerik-numerik gitu ya berhali jadi dosen aktuaria saya ikut bantu juga rea di proyek itu sampai karena rea di proyek ini akan selesai tahun ini jadi lima tahun proyek jadi saya menjadi salah satu konsultan di rea di proyek ini dan sampai akhirnya tahun 2018 ya saya didorong untuk apply jadi kan dibuka lawangan jadi direktur eksekutif pertama Persatuan Aktuaris Indonesia atau PAI PAI itu adalah seperti kalau di dokter itu ada ikatan dokter Indonesia gitu ya jadi aktuaris itu juga karena ini profesi ada ada apa asosiasinya namanya Persatuan Aktuaris Indonesia jadi saya didorong untuk apply jadi direktur eksekutif oleh ketua saat itu Bapak Rianto Ahmadis jurus gitu saya mengikuti proses seleksi presentasi dan ya saya diterima dan ketika menjabat sebagai direktur eksekutif PAI ini setiap hari berinteraksi kan dengan Bapak Ibu Aktuaris Aktuaris Indonesia gitu malah dengan melihat semangat-semangat beliau itu untuk bangsa saya semakin jatuh cinta lagi dengan ilmu aktuari ya kan dan ditambah juga sekarang jadi dengan profesinya juga gitu jadi ternyata S2 di Kanada itulah cara Tuhan menuntun untuk S3 saya saat ini ambil jelas aktuarnya gitu jadi ceritanya gimana sampai ke aktuarnya sampai sekarang ini di PhD aktuarnya gitu ceritanya banyak-banyak ini ya ini gak terduga loh dari salah isi form bisa sampai sekarang gitu ya iya pastinya itu bukan kebetulan kan benar benar Mas Giovanni dari apa namanya setelah lulus tadi kan terita ya dari setelah lulus di Kanada terus mengabdi ke PAI itu berapa lama sebelum mulai PhD jadi pulang saya pulang 2016 bantu Readi Project jadi jadi saya mulai saya jadi tiba-tiba lupa tahun ya 2016 pulang Kanada saya disini 2019 jadi selama cedah itu saya bantu Readi Project di tahun terakhir sebelum saya kesini jadi sebelum saya kesini saya Direktur ekspertif PAI nanti kita ngobrol lagi tentang Readi Project soalnya aku apa memang pengen nanya juga tentang pendapatnya Giovanni tentang apa trend aktuaria di Indonesia gitu ya mungkin sekarang aku mau penasaran sih aku jadi penasaran sekarang Giovanni lagi ngeredain apa sih kalau di PhD aktuaria itu kayak gimana apa yang dikeredain gitu ya kalau PhD aktuaria sama dengan matematika ada yang lebih ke teoritis gitu ya ada yang lebih ke aplikatif dengan maksudnya empirical gitu jadi data-data dan kalau saya karena memang dari awal terapan jadi memang saya lebih cenderung ke yang terapan mungkin saya lebih bisa jelasin apa yang saya lakukan ya kalau topik saya berkaitan dengan topik saat ini climate change perubahan iklim jadi ya kita sepakat ya salah satunya untuk menahan hal itu adalah beralih ke renewable energy atau energy baru terbarukan salah satu tantangan menggunakan renewable energy itu kan kita bergantung pada sumber yang istilahnya itu intermittent intermittent itu tidak pasti secara penyediaannya jadi contoh kalau anginnya terlalu kecil ya kita gak bisa menggerakkan wind turbine tapi sebaliknya kalau anginnya terlalu kencang wind turbine itu harus dimatikan ya karena bisa berbahaya jadi energi yang dihasilkan kan berfluktuasi itu menyebabkan nanti revenue-nya atau penghasilan juga berfluktuasi jadi topik saya itu di area pengelolaan resiko di sektor renewable energy jadi tujuan penelitiannya mengajukan suatu produk atau strategi finansial ya yang dapat mendorong mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang intermittent itu gitu ya jadi lebih ke arah risk management ini kayak semacam pitch in berdasarkan fenomena ini fenomena yang tadi itu yang gencir angin gimana kita mendapatkan suatu ide potensi apa yang bisa diambil gitu gitu ya jadi lebih ke apa ya bikin bisnis plan semacam itu kah atau kalau dari sisi kitanya lebih ke arah misalnya kita produk produk finansialnya bisa diversification diversifikasi portfolio ataukah juga insurance kita buat produk insurance yang jika misalnya anginnya itu di bawah atau di atas dari sekian kilometer per second gitu kan gitu dari sekitar kecepatannya ada produk yang bisa membuat mereka tetap tidak rugi gitu kira-kira jadi lebih ke arah salah satunya bisa produk-produk kalau aktualis kan memang terkenalnya ke insurance ya jadi salah satunya bisa kan kita menghitung ketidakpastian gitu kita tuh suka sama yang namanya risk gitu malah justru kita suka yang sama sesuatu yang uncertainty suka dalam arti kita mengkalkulasikan gitu mengkuantifikasikan ke future value ke present value gitu-gitulah melihat ini dari kacamata soansi mungkin ya kayak ketidakpastian itu tadi ya ya bisa dan sebenarnya membantu industri juga untuk mereka nggak takut ngambil resiko jadi mereka nggak takut untuk memakai renewable energy gitu sudah satu tahun ini cukup 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 oke lah gitu jadi bisa tetap jalan dalam kondisi ini di kala lockdown bagaimana nih kala lockdown kalau dia di kerja memang saya pribadi memang suka kerja di rumah ya tapi memang yang lebih menantangnya gini jadi kalau biasanya kalau di kantor gitu kan kita bisa tahu gitu bahwa supervisor kita ada di ruangan itu dengan lampunya nyala gitu kan jadi oh beliau ada di situ tinggal ngetokkan nah kalau sekarang ini kita email terus nggak dibalas-balas nah bingung nih bingung ini beliau apa lagi kenapa lagi gimana jadi kalau memang katanya kalau berhasilnya jadi lebih gampang kan mestinya tapi kalau saya pribadi malah jadi lebih susah karena kita nggak bisa melihat keadaan supervisor kita lagi dimana ya masing-masing ada ceritanya pasti aku bisa relate sama ya supervisor kayak agak sulit dihubungi gitu ya aku agak bisa relate sama gitu tapi apa sejauh ini apa namanya untuk kayak kerja endreser saya sendiri dari rumah oke ya maksudnya kan ada orang yang memang nggak biasa ya kerjanya harus di kampus gitu kalau Giovanni sendiri ada kesulitan nggak sejauh ini untuk melakukan penelitian di rumah jadi oke sih saya oke di rumah karena kalau secara data dan lain-lain kan memang bisa online semuanya syukur sih infrastrukturnya bisa semuanya dari rumah jadi masih 3-4 tahun kan ya di SD kalau di sana juga ya sama kayak 3-4 tahun 3-4 tahun karena mau berapa tahun gitu 3 tahun semaksimalnya semaksimalnya tapi sama Melbourne suka nggak dibandingin kan kamu pernah tinggal di UK ya tinggal di London berarti ya sama di Canada di Waterloo nah Melbourne sekarang itu gimana sih bedanya sama-sama negara Commonwealth semua kan oh iya bener ada perbedaan nggak sih perbedaan flavornya mirip-mirip ya tapi mungkin kalau kalau di Melbourne sendiri saya merasa karena memang Australia kan lebih dekat ke Asia jadi rasanya Asia-nya lebih banyak makanannya lebih enak-enak makanannya lebih berasa gitu ya lebih enak-enak gitu mungkin jadi nggak terlalu jauh sekali saya rasa dari 3 itu yang cukup lebih paling berbeda itu memang Kanada sih Kanada itu yang paling berbeda karena memang imigrannya itu lebih banyak lebih banyak imigran jadi memang lebih kulturnya lebih mixed dan lebih nggak kelihatan karena terlalu mix-nya jadi Kanada jadi mirip-mirip US kali ya mirip US gitu lebih berbeda gitu ya lebih berbeda dalam arti kalau di sini lebih ada dominan Asia-nya kalau di UK ya British-nya tapi kalau di Kanada udah lebih blend lagi orang-orangnya semuanya friendly baik-baik semuanya oke kalau di Kanada sendiri waktu itu Waterloo deket Toronto tapi nggak deket banget 1 jam kalau di UK dulu di London di UK saya di Nottingham oh di Nottingham oke itu juga bukan apa kayak 2 jam ya ke London ya jadi ikuti kota pelajar lah lebih ke kota pelajar bukan kota metropolitannya kayak Jogjanya lah gitu ya Melfer juga kota pelajar iya iya bener lebih ya kalau berasa sih di sini lebih banyak studentnya daripada mungkin ya lebih dari banyak banget studentnya di sana masyarakatnya iya iya jadi semua kota yang sudah pernah di duni itu kota pelajar semua biar konsen belajar jadi waktu khususnya pas lagi di Waterloo memang nggak ada hiburan kan jadi ketika libur ya bener-bener libur gitu ke Toronto gitu atau kemana gitu ya tapi kalau di sekolah jadi bener-bener belajar anak-anaknya rasa itu baik aku pengen banget sih ke Waterloo apa pengen misalnya salah satu kalau kan ada secara umum ya tapi Waterloo tuh memang terkenal banget dari zaman aku S1 juga terkenal banget sama aku harinya bagus dan matematika murninya juga bagus matematika murninya juga bagus jadi waktu itu aku juga kayak tertarik banget sih Waterloo gitu cuma jauh dan karena itu kan ekstrim banget apa cuacanya ya iya bener sebandingnya sama Melbourne ya gak ada apa-apanya lah winternya gitu ya iya jadi ya tertimbangannya jauh dan cuacanya bisa minusnya ekstrim gitu ekstrim sampai minus dua puluhan ya kalau Melbourne kan cuacanya gak menentu ya oh iya ini juga ada isu juga ini Melbourne tuh isunya cuaca juga iya iya kalau kalau Nottingham sendiri apa sama oh iya Nottingham normal ya itu paling paling oke paling oke paling oke nah sekarang aku mau nanya tadi kan apa yang tentang Readi tadi ya yang kamu tadi sebutin ya jadi apa sih sebenarnya yang mau di apa namanya angkat isu apa yang mau dicoba dibantu gitu sama proyek ini gitu jadi kamu tadi sebutin kan tentang aktuaris aktuaris Indonesia gitu mungkin apa kalau setahapahamanku tuh kayak mau membuat suatu plan berkelanjutan gitu kayak inisiasi apa ya memberdayaan aktuaris di Indonesia bener apa enggak sih ya jadi kalau saya melihat ini ini dari mata saya pribadi ya bahwa proyek ini tuh lebih ke long term long term jadi walaupun proyek itu 5 tahun mungkin buahnya tuh akan kelihatannya masih nanti gitu tapi sekarang aja udah mulai kelihatan gitu tapi sebenarnya yang disiapkan adalah gol-golnya di tahun-tahun ke depan jadi mereka tidak hanya promosi yang paling jelas Readi Proyek itu kalau bisa dilihat di Instagramnya mereka at Proyek Readi itu udah keliling Indonesia seluruh pelosok Indonesia itu puluhan ribu siswa SMA itu udah denger tentang aktuaris jadi melalui program sosialisasinya nah tapi juga yang saya tadi bilang long term itu adalah Readi yang waktu itu saya bantu itu adalah fokus untuk mengembangkan dosen-dosen khususnya di matematika yang akan membuka aktuaria jadi kita memperlengkapi dosen-dosen itu untuk juga dapat basis sosialis saya di Waterloo terus juga bantu pembuatan kurikulum itu juga sudah jalan di satu aktuaria jadi dan sekarang pun sudah lebih dari sembilan universitas punya program ini program studi loh ya bukan hanya peminatan tapi program studi aktuaria jadi itu salah satu itu kan jangka panjang ya karena kita siapkan sources-sources aktuarisnya gitu kan dari mahasiswa tapi juga selain itu ada salah satu goalnya adalah mengkolaborasi antara pemerintah industri dan universitas melalui program cooperative education koop kalau pernah dengar koop education itu program belajar pekerja terpadu itu juga inisiasi Readi Project dengan Kementeris Tech Dikti itu juga berhasil jadi itu seperti kalau jaman jaman biasanya tuh bilangnya tuh intern internship lah tapi ini bener-bener lebih integrated lagi dengan kurikulum kuliahnya jadi kalau di Waterloo itu memang S1 itu bisa lima tahunan setengah tahun lima tahun karena mereka itu adalah semester ini sekolah semester depan kerja terus sekolah lagi kerja lagi sekolah kerja lagi jadi itu istilahnya keluar lulus itu udah punya dua tahunan pengalaman kerja lah kira-kira jadi memang dipersiapkan untuk siap kerja juga gitu lulusan-lulusannya jadi itu salah satunya ini ya tadi seperti dibilang itu tujuan-tujuan dari Readi dan saya sih pribadi mengucapkan banyak terima kasih untuk Readi Project ini baik inisiator dari rekan-rekan Bapak Ibu di Kanada gitu maupun tim Readi Indonesia yang juga masih bekerja hingga akhir tahun ini tahun 2020 ini gitu jadi kalau secara nanti buah-buahnya saya merasa akan lebih terasa lagi nanti di tahun-tahun berikutnya tapi sekarang pun kita sudah melihat kehebohan kehebohannya gitu iya 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 dan mungkin agak nyambung sama pembahasannya tadi Giovanni aku jadi penasaran gitu tren aktuaria di Indonesia itu sekarang dibandingkan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu mungkin itu sekarang seperti apa ya pastinya dengan lebih banyak orang tahu gitu ya lebih banyak khususnya teman-teman yang suka matematika mungkin dulu nggak tahu ada aktuaria ini gitu bisa tetap jadi bisa lebih banyak lagi orang-orang yang masuk di matematika di pembahasan aktuaria dan pastinya jadi akan banyak nih sources-nya yang awalnya mungkin ya awalnya kita kekurangan kita bisa ada di satu titik yang akan oversupply juga nih jadi dilema ya nah kalau kita waktu lagi kita discuss ready project ini di Malaysia kalau nggak salah itu sudah ada ke titik oversupply jadi memang kita pun setiap aktuaris makanya kita profesi kan kita pun ada kode etik dan sebagai profesi terus-harus terus belajar dan update jadi kalau saya pribadi sih kita semua juga harus terus terbuka dengan ilmu-ilmu yang Kevin tahu data science dan sebagainya dan sebenarnya tinggal tambah sedikit lah keilmuannya lagi gitu belajar lagi jadi menurut saya saya sih mendorong untuk terus belajar karena dunia ini terus berkembang berubah karena memang akan di satu titik ketika banyak yang akan jadi aktuaris nanti akan jadi oversupply jadi malah counter gitu jadi malah sebaliknya tapi saya yakin jangan takut jangan takut nggak ada kerjaan karena karena aktuaris itu tidak hanya di asuransi yang dibutuhkan yang membutuhkan aktuaris tidak hanya asuransi semua industri yang memiliki resiko itu bisa aktuaris membantu disitu jadi saya melihat bahwa harus tetap fleksibel beradaptasi dengan perkembangan dan baik bagusnya untuk kita jadi aktuaris itu karena ada asosiasinya yang memastikan kita terus belajar terus berkembang dan juga berintegritas dan sebagainya dan sebagainya semoga menjawab ya ini ini bagus banget jawabannya kan perspektifnya Giovan ini perspektifnya memang orang PHI juga jadi ada pengalaman di situ dan bisa melihat terlibat secara langsung keberlangsungan reaksi juga dari awal dari masa-masa dia diinisiasi jadi sangat berharga menurutku dan mungkin kalau misalnya bisa di susah mungkin di kuantifikasi tadi kan ada omongan oversupply jadi apa namanya jumlah aktuaris di Indonesia ini apakah masih jauh dari oversupply atau sudah dekat atau mau sih atau gimana masih jauh masih jauh masih sangat jauh masih sangat jauh tapi kanya positif positif masih sangat jauh aku ingat banget soalnya waktu aku S1 itu sebenarnya isu apa ya omongan aku tahun 2010 ya matomong S1 ini itu isu aktuaris itu sudah adalah beritanya sekelebat-sekelebat gitu kayak ada berita yang ngomong oh itu apa bukan sejaan yang dicari itu di Amerika yang top 10 gitu atau yang mungkin yang paling tinggi gitu ada isu-isu seperti itu gitu dan waktu itu saya mencoba untuk apa namanya menarik gitu yang mendalami maksudnya belajar tentang ilmu ini tapi buat saya pribadi terlalu susah apa ya terlalu apa ya nggak tahu karena nggak kebiasa mungkin ya jadi atau mungkin apa namanya secara minat mungkin lebih beda gitu ya tapi menarik kalau buat saya gitu karena apa ya itu tadi ketidakpastian itu bisa dikuantifikasi gitu dan ada ilmu yang rigorousnya matematikanya itu untuk mengkuantifikasi itu dan bisa relate tebal sama banyak masalah di kehidupan nyata gitu jadi ya apa ya matematikanya kencang banget gitu loh nah yang sikit matematikanya sekarang apa namanya mungkin aku yakin juga di PhD-nya Giovanni juga apa namanya ya mas isu yang seperti itu tadi yang renewable energy ya bahkan bisa diaplikasikan ke situ gitu kan jadi di situ menunjukkan betapa matematika itu bisa masuk ke banyak aspek aspek kehidupan problem solver dan ya mungkin terakhir ya apa namanya untuk menutup podcast ini gitu ya pembicaraan yang sangat menarik sih aku terinspirasi dengar ceritanya Giovanni dari awal sampai ini apa namanya perjalanan hidupnya secara singkatnya itu wow mungkin kalau misalnya Giovanni bisa memberikan pesan gitu untuk anak-anak di Indonesia yang mendengarkan ini mungkin ya yang gak ragu gitu untuk mau ambil matematika atau ambil maktuaria gitu mungkin ada pesan buat mereka apa ya mungkin secara general aja ya mungkin kehidupan gitu ya mungkin kita untuk lebih ke adik-adik kali ya kita memilih profesi atau pekerjaan ya bukan karena mengejar pendapatan yang besar gitu kalau kalau kita kejar kalau hidup kita untuk kejar uang capek deh gitu ya capek deh katanya kalau saya predate body mau mengajak kita mengejar kebermanfaatan hidup yang lebih tinggi gitu maksudnya terus semangat mengembangkan talenta kita punya tekun dan miscaya ketika tanggung jawab kita semakin besar maka ada berkat yang besar juga bisa berupa gaji bisa berupa penghargaan tapi tapi bisa juga kepuasan batin tidak hanya berkat yang besar itu tidak hanya berupa materi gitu ya jadi kalau bicara tentang aktuaris kan katanya beli gaji tinggi nah ya ada benernya gitu ya tapi saya mau mengajak teman-teman yang tertarik ke profesi ini bukan semata-mata melihat itunya gitu tapi lihat dan sadari tanggung jawabnya karena aktuaris itu harus memastikan jadi aktuaris itu lahir dari profesi jadi lahir dari industri profesi yang lahir dari kebutuhan industri jadi aktuaris itu harus memastikan produk-produk finansial yang dirancang atau diimplantasi atau dijual itu berdampak besar bagi pelanggan dan bahkan masyarakat suatu bangsa jadi aktuaris itu juga dibutuhkan untuk BPJS kesehatan tenaga kerja dan sebagainya jadi dampaknya luas gitu jadi lihatlah tanggung jawabnya itu yang kita bisa berdampak luas jadi gak hanya aktuaris juga nih profesi lain pun teman-teman yang matematika nanti di bidang apapun baik itu di data sains di bisnis ataupun di yang lain ayo kita peduli dengan kebutuhan di sekitar kebutuhan di sekitar sama-sama kejar kebermanfaatan hidup yang lebih tinggi ketika kita kejar kebermanfaatan hidup yang lebih tinggi maka kebutuhan kita pribadi pun akan tercukupi gitu mungkin itu wow kita kesana sekali ini ini sama-sama masih juga aku juga terus harus diingatkan itu ya itu juga mengingatkan aku sih tadi Tati Sanita juga ya oke kalau gitu mungkin sekian dulu podcastnya ya terima kasih banyak Giovanni buat apa waktunya terima kasih juga Kevin sudah diundang ngobrol-ngobrol semoga bisa sedikit menginspirasi teman-teman juga yang menengarkan oh bukan sedikit aku yakin banyak banyak sekali aku sendiri pribadi at least terinspirasi banget sih dan aku harap juga mendengar sekalian juga merasakan hal yang sama dengan yang aku rasakan gitu ya berinspirasi dan bermotivasi untuk mengejar kecintaan akan ilmu itu bisa sepemikian kuatnya seperti Giovanni tadi ceritakan gitu bisa dia memiliki panggilan akan suatu ilmu oke terima kasih sekali lagi buat Giovanni terima kasih Kevin terima kasih semua iya terima kasih kalau gitu buat para pendengar sekalian see you next week bye selamat menikmati